Rema hari ini, Yesaya 60 ayat 17 Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas Dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan Perjuangan dan air mata bagi Alex Ada banyak hal terjadi dalam hidupnya dan masalah keuangan menjadi pergumulan utamanya Dengan penghasilan yang pas-pasan Alex harus melewati setiap bulan dengan ketakutan dan kekhawatiran Karena dia selalu saja besar pasak daripada tiang Dimana pengeluarannya lebih banyak dari penghasilannya Alex sudah berupaya mengurangi pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhannya Tetapi tetap saja ia masih berkekurangan Hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhutang Meskipun Alex juga sudah berupaya menambah penghasilan Cicilan hutangnya tiap bulan tidak juga berkurang Tetapi justru menjadi lebih besar lagi Sehingga Alex selalu dicekam ketakutan bagaimana masa depannya nanti Alex pun mulai menjual barang-barang berharga yang dimilikinya untuk membayar hutangnya Dan di akhir tahun 2023 Alex merasa sudah tidak memiliki apa-apa lagi Mungkin hal yang sama juga sedang kita alami saat ini Kita memasuki tahun 2024 Dalam kondisi tidak memiliki apapun Dan seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi Namun kabar baik hari ini adalah Tuhan menjanjikan pada setiap kita Masa depan yang penuh harapan Ia akan memberikan damai sejahtera dan keadilan dalam hidup kita Tangkap remah firman Tuhan Bahwa tahun 2024 ini akan menjadi tahun pelipat keandaan dasyat bagi kita Ikuti setiap petunjuk firman Tuhan Dan lakukanlah dalam ketaatan Meskipun awal tahun ini mungkin kita dalam kondisi tidak punya Saat kita tangkap remah firman Tuhan Dan berjalan dalam rencana Tuhan Percayalah bahwa kita pasti akan menutup tahun 2024 nanti dalam kondisi punya Apakah yang menjadi pergumulan Anda di tahun 2024 ini? Bagaimana agar tahun 2024 Anda bisa berada pada posisi kondisi punya? Mengapa Anda harus memiliki keyakinan bahwa Anda bisa menutup tahun 2024 dalam kondisi punya? Tuhan Yesus Terima kasih untuk tahun 2024 yang kau izinkan sudah kami masuki ini Kami percaya Engkau akan selalu menyertai perjalanan kami di tahun 2024 Dan kami bisa mendapatkan berkat pelipat gandaan bersamamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Awal 2024 ini Anda mungkin ada di posisi tidak punya Tetapi Anda akan menutup tahun dalam kondisi punya Terima kasih 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 Terima kasih.